Intro Assalamualaikum Saya Alestin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru Terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Usai mempersembahkan lagu janji suci Di panggung top 9 lidah 2020 Dan mengajak Lesti Untuk lebih serius melangkah Ke KUA Ya Si syarat pernikahan Yang selalu Didengung-dengungkan Yang selalu menjadi sorotan publik Ini diucapkan Dari mulut Bilar pada Lesti Di momen romantis itu Saat menyanyikan janji suci Bilar Mengungkap keinginan terbesarnya Untuk segera menikah Dengan pujaan hatinya Ya Lesti kejora Yang telah membuat ciut Hati Bilar Dan tak mau berpaling Kelain hati Hanya Lesti seorang Ya Rupanya hal tersebut Berlanjut Di backstage Ya Dengan masih menggunakan Kostum yang sama Nampak Lesti dan Bilar Membicarakan Hal yang nampak Begitu serius Apa kira-kira Menurut kalian guys Ya Apakah hal Yang terjadi Di atas panggung Kembali Dibicarakan Di backstage Ya Mereka Berbicara serius Tentang Kapan Akan menikah Tanggal Dan bulan Apa Mereka Merencanakan Hal tersebut Karena Keduanya memang Sudah tak ingin Lagi Berpacaran Sudah tak ingin Lagi Menjalin hubungan Yang tanpa Ada kejelasan Ya Mereka Ingin langsung Cus Ketika cocok Langsung Ke KUA Menikah Tentu Hal ini Menjadi Momentum Keseriusan Keduanya Mengungkapkan Isi hati Yang selama Ini Terpendam Ya Panggung Lidah 2020 Top 9 Menjadi Saksi Bisu Perjalanan Cinta Mereka Dan Hal itu pun Berlanjut Di Backstreet Keseriusan Omongan Hal itu Yakni Omongan Pernikahan Yuk Ke KUA Seperti yang disampaikan Wilar Lalu kira-kira Bagaimana Kalian Apabila Memang benar-benar Mereka Menikah Di tahun ini Dan resepsinya Tahun depan Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Tentunya Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton